bagian interiornya masih cukup, hanya butuh di salon lagi, biar kondisinya lebih apik lagi interior C mesin C, odometernya ada di Rp151.000 teman-teman, buruan nih, ada Grand Livina XV, 1500cc yang ultimate harganya cukup masih worth it sih, kalau menurut gua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam nih, buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gua oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozootomotif kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbeat, dan kita akan coba cek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Smartbeat nih guys nah buat teman-teman yang ingin tahu tentang Balai Lelang Smartbeat, langsung aja cek di deskripsi video gua ini, ada informasi lengkapnya tentang Balai Lelang Smartbeat jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21, agar teman-teman bisa mendapatkan feeds hari yang terbaru juga dari Dozo21 ini ada banyak unit yang akan dilelang juga nih, stok-stoknya di Balai Lelang Smartbeat jadi pastikan aja teman-teman nonton video ini sampai selesai, semoga bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua nah ini guys, mobil 40 jutaan, Nissan Levina XR yang 5-seater manual transmission tahun 2008 guys dengan pajak sayang dimati di bulan Desember 2013 jadi udah cukup panjang ya, teman-teman estimasikan aja dulu ini eksteriornya katanya masuk ke kategori C, interior C mesin C dan sekarang diopen di 44 juta rupiah kita coba kelilingin aja dulu biar teman-teman bisa ngecek nah ini di bagian headlampnya sih, kalau gua bilang, walaupun sudah mengusam tapi masih cukup oke belum ada fog lamp ya, walaupun sudah ada rumah fog lampnya grill sudah ornamen chrome, dengan chrome-nya masih cukup baik velg masih OEM dari bawah Nissan-nya dengan kondisi 1 kurang lebih sekitar 50% catnya nih, kalau kita lihat nih, sudah agak sedikit kusam aja tapi nutlatnya sih masih terkategori cukup presisi dan ini ada beberapa kondisi baret-baret yang memang kayaknya disengaja seperti ini nih gak tau disengin apa gimana, jadi butuh di-repaint lagi karena nih, kayaknya dipoles gak nolong nih kita coba cek di bagian interiornya oke, kita cek di interiornya, kondisinya sih masih cukup oke ya di bagian door trimnya, setir karena dikasih pelindung jadi kondisinya, oh ini setirnya sudah agak kusam guys di bagian dalamnya layout dashboardnya seperti ini head unitnya masih double din bawah pabrikanya kondisi di bagian plafonnya agak sedikit kotor lalu untuk di bagian jognya sih masih cukup oke ya ini adalah kondisi XR yang 5-seater masih bagus sih dalamannya kalau menurut gua teman-teman bisa nilai sendiri, coba kita langsung arah ke belakangnya nah ini adalah kondisi di bagian belakang stop lamp masih cukup ya, belum ada sensor parkir di bagian belakangnya sudah defogger untuk kaca belakang wipernya juga masih oke, dan ini ada beberapa PR ya yang harus di-repaint di bagian damper belakang sebelah kanannya dan ini ada beberapa baretan-baretan pemakaian aja lalu kita cek di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini ada beberapa noda aja yang harus dicucilan, dipoles lagi ini ada beberapa baretan-baretan juga yang terlalu dalam nih kalau menurut gua, agak mengganggu ya karena warna hitam terus di bagian sebelah kirinya, ini panel pintu belakang sebelah kiri ini juga sudah ada baretan kasar, bekasnya rempet ini banyak banget baretan-baretan yang kayaknya cukup dalam ya sisanya sih, natenya masih terkategori cukup presisi oke, buat teman-teman yang tertarik dengan Nissan Livina XR tahun 2008 ini manual transmisi ya, yang tadi pajaknya teman-teman sudah cek ya ini pajaknya mati di 2013 sudah kita kelilingin dan ini di-open di Rp44 juta buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Relang Smartbit guys Toyota Rush tipe G, manual transmisi tahun 2015 dengan pajak mati di Januari ini 2022 eksteriornya masuk ke kategori C, katanya interior C mesin C cuman ini kayaknya masih sedikit oke nih cuman kita nanti cek aja di-open di harga Rp122 juta ini buat teman-teman, kita langsung coba kelilingin aja teman-teman bisa langsung cek di Balai Relang Smartbit ya untuk di bagian headlampnya masih oke banget sudah ada multi reflektor dan juga sudah Pro-G untuk di bagian fog lamp masih cukup baik sudah ada tambahan hood di bagian cup mesinnya cuman catnya ini agak-agak kusam ya karena warna putih kelihatan banget velg sudah two-tone color, bawaan dari Toyotanya di bagian atasnya masih ada roof railnya nah ini kalau kita cek di sisi bagian catnya nih ini sudah agak mengusam ya teman-teman bisa lihat sendiri cuman nat-natnya masih terbilang cukup presisi nih guys kita intip di bagian interiornya nah ini kalau kita cek di bagian interiornya sih trim di bagian doornya ini masih oke ya agak sedikit kusam aja di bagian armrest untuk barikan sarung joknya ini masih cukup oke, belum ada lecek-lecek hanya sedikit retak-retak aja ini adalah di bagian tengahnya joknya masih oke masih ada segitiganya di plafon sudah ada double blower dan di bagian atasnya nih plafonnya masih cukup oke di sunswissernya juga masih ada plastikannya dan ini adalah 7-seater ya bagian jok belakangnya lagi ditekuk terus untuk di bagian layout dashboardnya seperti ini sudah ada dual airbag di sini setir dan juga di bagian passenger sebelah kiri depan head unit monitor double din dan ini adalah bagian konsol tengahnya sisanya sih masih terkategori cukup ya ini masih oke banget di bagian interior ngarah ke belakang stop lamp teman-teman masih bisa lihat sendiri masih bening banget masih ada ban serb di belakang dua titik sensor parkir sudah defogger untuk kaca belakangnya belum ada tambahan spoiler tapi wipernya masih oke nah di bagian sisi sebelah kirinya ini kalau kita lihat sih nut nutnya masih cukup oke cuman agak-agak kusam aja ya terus kayaknya agak-agak luntur di bagian kaca filmnya nah ini ada beberapa kondisi baret di bagian overvendernya ya kayak gini nih jadi bekas di sticker juga nih ini kondisinya harus di repaint dan di repair lagi sedikit-sedikit dan ke depannya ini masih terbilang cukup oke dan masih ada spion tanduknya nah ini buat teman-teman yang tertarik dengan Toyota Rush si PG ya manual transmission tahun 2015 yang sudah kita kelilingin tadi jadi teman-teman bisa nilai sendiri ini di open di harga 122 juta rupiah kalau teman-teman estimasinya masuk dan tertarik langsung aja cek di balerang smartbit guys oke guys di depan kita nih ada Toyota Avanza Veloz 1500cc automatic transmission tahun 2012 dengan pajak mati di bulan 4 2021 kemarin ini eksteriornya sih kalau gue lihat masuk ke kategori C interior C mesin C ya cuma nanti kita kelilingin aja dulu di open di harga 90 juta rupiah nah ini kalau masih worth it nih buat teman-teman langsung aja cek di balerang smartbit kita coba kelilingin aja dulu di bagian eksteriornya nih keseluruhan overall ini kotor ya karena debu jadi harus dicuci steam bahkan mungkin harus dipoles lagi untuk di bagian headlamp sudah agak menguning aja tapi ini butuh di service lagi biar oke fog lamp sih masih cukup ada beberapa barat kasar di bagian lips bumper dan juga di bagian bumper sebelah kirinya sama ya agak renggang juga nih guys di bagian fender depan sebelah kanan dan juga bumpernya velg nih sudah two tone color seperti ini dengan kondisi bannya ya masih kurang lebih sekitar 50% di bagian fendernya ada nitik ya disini nih penyok tapi masih kondisi minor sisanya nut-nutnya masih terkategori cukup presisi hanya saja ini catnya agak sedikit belang di panel pintu sebelah kanan dan juga di quarter belakang sebelah kanan nih guys coba kita cek di interiornya kayak apa oke ini adalah bagian interior yang pasti armrestnya sudah kusam ya ini juga agak-agak kusam juga di bagian door trimnya untuk di bagian joknya masih trim bawan pabrik cuma agak-agak kusam layoutnya dashboard seperti ini dengan kondisi setirnya sudah agak sedikit menipis ya kita coba cek datanya nih eksteriornya C interior C mesin C odometernya ada di 151 ribuan nah ini adalah catetannya ya keterangan-keterangannya teman-teman langsung pause aja kalau mau baca wajar sudah 150-an jadi setirnya sudah agak menipis tapi head unit sudah monitor double din sisanya ini di bagian interior butuh di salon kembali plafon sih agak sedikit kotor tapi di bagian joknya masih lengkap ya ini agak-agak kusam aja ya di bagian interior coba kita mengarah ke belakang nah ini adalah di bagian belakangnya guys top lamp sih masih oke cuman nih kondisinya sudah di sticker warna smoke ya seperti ini transparan jadi sudah agak kusam juga dan sudah getas lalu untuk di bagian belakang sudah ada end bar nya dua titik sensor parkir sudah defogger pastinya untuk kaca belakang spoiler sama wiper nya masih oke nah kita cek di sisi bagian sebelah kirinya masih terbilang cukup presisi untuk nut touch nya cuman ada beberapa minor disini bagian bumper sebelah kiri belakangnya ini sudah ada penyok ya sedikit nitik dan disini butuh di repair dan di repaint lagi sisanya sih masih terkategori cukup hanya saja disini bagian fender depan sebelah kiri dan bumper nya juga agak renggang jadi kalau emang teman-teman tertarik langsung cek aja di Balai Relang Smart Pit nih guys oke ini buat teman-teman yang tertarik dengan Toyota Veloz nih guys di depan kita ada yang 1500cc tahun 2012 automatic transmission ini rencana diopo nya di harga 90 juta rupiah sudah kita kelilingi ya jadi teman-teman langsung aja cek dan prediksi sendiri ini langsung datang ke Balai Relang Smart Pit 90 juta rupiah untuk Veloz 2012 automatic transmission guys nah ini di depan kita ada Nissan Grand Livina XV 2013 nih guys automatic transmission nih menarik banget nih dengan sayang pajak mati di bulan 6 kemarin 2020 eksteriornya sih katanya C interior C mesin C cuman kita coba cek dulu aja screening jadi nanti teman-teman akan nilai sendiri dan ini di open di 68 juta rupiah kita langsung cek aja nih Grand Livina nya seperti apa kalau untuk di bagian headlamp suka banget nih gue ala-ala JDM banget ya cangkang spionnya selainnya juga sudah kuning ada ornamen kuningnya juga di bagian headlamp termasuk di bagian fog lamp ini masih kondisi cukup ya jadi masih ada kebiru-biruannya nggak terlalu butek terus di bagian grillnya ada ornamen chrome-nya juga lalu untuk di bagian velg nih masih OEM dari bawaan Nissan-nya tapi sayang kondisi bannya beda-beda ya ada yang sudah 20% ada yang masih 50% atau 60% terus untuk di bagian eksteriornya catnya masih terbilang cukup lah kalau menurut gue coba kita cek dulu di bagian interiornya nah ini adalah kondisi bagian interior sudah ada work panel ya di bagian armrestnya stirnya terus bagian kisih-kisih dekat konsol tengahnya dekat kisih-kisih AC dan ini joknya juga sudah kulit kulitnya mirip-mirip premium leather ya masih cukup oke hanya agak pecah-pecah sedikit nih guys layout dashboardnya masih cukup baik nih terus sudah head unit monitor double din di bagian atasnya plafonnya sudah nggak ada rear entertainnya agak sedikit kotor aja lalu joknya masih cukup lengkap cuman di bagian tengahnya nggak ada headrest nih guys ini masih cukup oke sih kalau dilihat di bagian interiornya coba kita ngarah ke belakangnya nah ini adalah kondisi di bagian belakang dari si ultimate ada dua titik sensor parkir di bagian cat belakang bempernya sudah ada yang retak-retak seperti ini bekas si paint ya terus untuk spoiler atas nggak ada tambahannya defogger pastinya untuk kaca belakang stop lamp sih masih cukup oke emblem masih cukup lengkap nih nah di bagian sisi sebelah kirinya sih masih cukup oke hanya sedikit renggang ya di bagian quarter belakang sebelah kiri dan juga bempernya tapi untuk ke bagian depannya natatnya masih cukup resisi dan masih cukup oke nih nah ini buat teman-teman buruan nih ada Grand Livina XV 1500cc yang ultimate nih guys ini tahun 2013 automatic transmission ini di open di harga 68 juta rupiah kita sudah kelilingin tadi di bagian eksterior dan juga interiornya teman-teman bisa nilai sendiri langsung aja nih teman-teman cek di Balai Relang Smartbit guys oke berikutnya di depan kita nih ada mobil compact mungkin lagi dicari-cari nih di depan kita nih ada Nissan March 1200cc automatic transmission tahun 2014 nih guys pajak mati di bulan 5 2021 kemarin ini katanya eksteriornya C interior C mesin C kita coba kelilingin aja dulu biar teman-teman tahu dan ini di open di 59 juta rupiah nah ini adalah di bagian eksteriornya catnya sedikit sudah agak kelihatan kusam ya headlampnya juga sudah agak menguning tapi masih bisa diservis nih nah untuk di bagian underguardnya nih belum ada fog lampnya grill masih cukup oke ya lalu di bagian velg sudah gantian bukan bawaan OEMnya lagi dengan kondisi ban ini kurang lebih sekitar 50%an lah ya lalu kondisi di bagian fender sebelah kanan dan cat sisanya nih sudah agak sedikit mengusam aja jadi butuh dipoles-poles lagi nih kalau menurut gue nah ini bagian natatnya sih masih cukup presisi coba kita intip di interiornya oke guys di bagian interiornya door trim sih masih cukup aja terus di bagian setir ini masih terlihat teksturnya sih masih aman lalu di bagian jok masih cukup oke layout dashboardnya sudah monitor double din gantian ya disini terus ini adalah kondisi konsol tengahnya plafon sih agak terbilang sedikit kotor dan ini adalah bagian jok belakangnya jadi di bagian interiornya masih cukup hanya butuh di salon lagi biar kondisinya lebih apik lagi nih guys oke ini adalah kondisi di bagian belakang stop lamp masih oke belum ada sensor parkir di belakangnya di kaca belakangnya sudah defogger ya spoiler sama wiper bawahnya masih ada coba kita cek di sisi sebelah kirinya nah ini adalah kondisi di bagian kiri dari mobil ini natatnya masih cukup presisi ya agak sedikit kusam aja di bagian catnya tapi ya masih minor sih kalau menurut gue kondisi keseluruhannya sih masih aman nih guys oke buat teman-teman nih yang lagi nyari mobil compact di depan kita nih ada Nissan March 1200cc automatic transmission tahun 2014 ini udah kita kelilingin kita cek juga dan di open di harga 59 juta rupiah buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di balai lelang smartbeat guys oke guys sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari balai lelang smartbeat pada event lelang kali ini yang akan dilelang ya pada event lelang berikutnya jangan lupa di cek di deskripsi video ini ada informasi lengkap tentang balai lelang smartbeat dan jangan lupa follow instagram dan tiktoknya dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi fitz harian terbaru dari dozo21 akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya gue dozo21 signing off gue ucapin selamat pagi selamat siang selamat sore dan juga selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video bye bye